Kamu tidak bisa menggunakan metode itu terlalu sering. Ningki tersenyum. Mendengar ini, roh sejati menganggup dan menatap Ningki, seolah mengatakan, saya mengerti. Tuduo dan yang lainnya menghela nafas lega. Jika mereka dapat menggunakan metode yang bahkan mereka tidak dapat memahaminya, sikap seperti apa yang akan mereka miliki saat menghadapi Ningki. Sikap seorang junior terhadap yang lebih tua. Sikap terhadap anggota Dewan. Sekretaris Jenderal, mengapa Anda memanggil saya ke sini? Ningki memandang Kiyi dan yang lainnya dan menangkupkan tinjunya. Sebenarnya, anggota Dewan memintamu untuk datang. Kiyi tersenyum. Saat berikutnya, 10 pilar cahaya tiba-tiba muncul di ruang konferensi. Kiyi dan yang lainnya dengan cepat berdiri dan berjalan ke sudut, seolah-olah 10 pilar adalah penguasa ruang konferensi. Parlemen kegelapan punya 10 penggarap alam Kaisar Agung. Hati Ningki tergerak. 10 pilar cahaya secara alami mewakili anggota Dewan dengan budidaya Kaisar Agung. Ningki terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Parlemen kegelapan akan memiliki paling banyak 4 atau 5 anggota Dewan, namun sebenarnya mereka berjumlah 10 orang. Terlebih lagi, ini mungkin bukan kekuatan penuh dari Parlemen kegelapan. Mungkin masih ada beberapa anggota Dewan yang belum muncul. Bahkan Kiyi dan yang lainnya tidak mengetahui tentang mereka. Sangat jarang melihat sekte yang memiliki 10 ahli Kaisar Agung bahkan di Tanah Purba. Kekuatan Parlemen kegelapan mungkin setara dengan sekte ilahi yang disebutkan oleh Luo Yu dan yang lainnya. Aku penasaran ada berapa banyak sekte dengan level seperti ini di dunia ini. Tanah Purba. Sebuah suara menginterupsi pemikiran Ningki. Ningbaixuan. Itu suara anggota Dewan Tianlang. Ningki tidak akan salah mengartikannya. Jika saya tahu bahwa Anda adalah reinkarnasi Ningbaixuan, saya akan menerima Anda sebagai murid saya saat itu. Sayangnya, jika Anda masih mau mengakui saya sebagai guru Anda, saya akan tetap menerima Anda. Suara anggota Dewan Tianlang bergema. Pada saat yang sama, salah satu pilarnya sedikit berfluktuasi. Suara itu berasal dari pilar itu. Sebelum Ningki dapat berbicara, suara lain terdengar, Tianlang, tujuan kita hari ini bukanlah agar Anda menerima saya sebagai murid Anda. Saya pikir kita harus membiarkan anggota Dewan Tong Tian berbicara. Itu suara anggota Dewan Liu Sui. Anggota Dewan Tong Tian. Ningki sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar judul seperti itu. Menilai dari nada suara anggota Dewan Liu Sui, dia tampaknya memiliki posisi yang cukup tinggi di Dewan. Aku ingin tahu siapa ketua Dewan kegelapan. Kemungkinan besar dia adalah Kaisar Revolusi ke-9. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat berikutnya, sebuah suara yang benar-benar asing dan agak tua terdengar, Ningbei Suan, setelah diskusi antara kami dan anggota Dewan lainnya, kami telah memutuskan untuk menunjuk Anda sebagai Sekretaris Jenderal Parlemen kegelapan di alam ilahi penciptaan. Posisi Anda dan posisinya akan setara dengan Ki. Begitu kata-kata ini diucapkan, Tuduo dan yang lainnya langsung tersentak dalam hati, dan mereka merasa sedikit tidak percaya. Begitu saja, dia jadi sekjen. Bahkan roh sejati pun terkejut. Di sisi lain, Ningki tidak tergerak. Dia tersenyum tipis dan berkata, Senior, tidak ada kultifator gelap di alam ilahi keberuntungan. Apakah Anda berencana membiarkan saya menjadi komandan tunggal? Oh. Banyak orang memiliki kilasan pemahaman di mata mereka. Hanya kamu yang bisa memasuki alam ilahi keberuntungan saat ini. Ketika Parlemen menemukan cara lain untuk mengirim orang masuk, bukankah mereka semua akan menjadi bawahanmu? Suara lama itu terdengar lagi. Ningki curiga bahwa dia adalah penasihat pencapaian langit yang disebutkan oleh air mengalir. Saya akan menerima posisi ini. Saya ingin tahu berapa gajinya. Ningki tersenyum. Dalam situasi ini, tidak ada pilihan lain selain menyetujui permintaan pihak lain. Kemunculan 10 anggota Dewan telah memberikan cukup wajah bagi Ningki. Meskipun posisinya hanya efektif di alam penciptaan ilahi, bahkan di dunia Senluo, kultifator kegelapan mana yang berani menyinggung perasaannya mulai sekarang. Mereka pengkhianat atau bodoh? Tidak ada gaji. Suara anggota Dewan Pencapaian Langit terdengar lagi, tetapi apa yang bisa Anda peroleh lebih dari sekadar gaji? Parlemen akan mendanainya. Anda membawa sejumlah materi spiritual ke alam ilahi penciptaan untuk dijual. 10% di antaranya akan menjadi milik Anda, dan 90% sisanya akan dibawa kembali ke Parlemen. 10% terlalu sedikit. Harga yang saya bayarkan untuk memasuki alam ilahi penciptaan tidaklah kecil. Ningki menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Anda mungkin tidak perlu membayar berapapun harganya. Suara kaisar air mengalir terdengar lagi, kalau tidak, bagaimana kamu bisa memasuki alam penciptaan ilahi saat itu? Jangan bilang kamu punya kekayaan bersih 10 miliar batu asal. Menurut apa yang saya tahu, mengirim seorang penggarap negara kelahiran kembali ke alam ilahi penciptaan dari tanah purba akan menelan biaya setidaknya 10 miliar. Seorang penggarap negara kelahiran kembali dapat memiliki kekayaan bersih 10 miliar. Apakah itu mungkin? Ningki memandang salah satu pilar cahaya dengan ekspresi aneh, anggota Dewan Air yang mengalir, tahukah Anda bahwa saya adalah orang yang tidak aman di pavilion Tianyuan di markas besar? Dalam hal teknik asal surga, jika saya mengaku sebagai orang kedua, siapa di Parlemen Kegelapan yang berani mengaku sebagai orang pertama? Arogan. Air yang mengalir, apa yang dikatakannya itu benar. Saya bisa bersaksi tentang itu. Suara Skyri Ching Kauncilor terdengar. Anggota Dewan yang tersisa nampaknya sangat terkejut. Mereka telah melihat informasi Ningki, dan hanya ada sedikit penyebutan teknik asal surganya. Mereka tidak menyangka teknik asal surga Ningki begitu kuat. Baiklah, Parlemen akan membayar materi spiritual yang Anda perlukan untuk memasuki alam ilahi penciptaan setiap saat. Adapun bagiannya, 20 persen. Kata anggota Dewan Tong Tian. Melihat Parlemen adalah keluarga besar dan perlu mengurus para penggarap yang tak terhitung jumlahnya, saya hanya akan menagi Anda 30 persen. Jangan terburu-buru menolak saya. Memasuki alam keberuntungan ilahi dan menukar materi spiritual, saya tidak perlu menjelaskan risiko yang ada. Kekuatan para prajurit alam dewa itu sulit untuk dibayangkan. Bahkan alam kaisar, oh, yang disebut prajurit alam dewa kelas 6, keberadaan ini setara dengan penguasa kota di dewa keberuntungan. Rilem, saya sudah menyinggung salah satu dari mereka. Saya sudah menyinggung satu kali-kali ini, jadi saya tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Selain itu, perbedaan materi spiritual antara kedua tempat tersebut sangat besar, dan keuntungan yang diperoleh juga sangat besar. Ini juga alasan mengapa Sekte di Tanah Primordial terus mengirim muridnya ke sana. Dengan keuntungan sebesar itu, kalaupun saya ambil 30 persen, DPR tetap punya 70 persen. 70 persen ini mungkin cukup untuk mendukung lusinan pembudidaya langkah kelima selama 100 tahun. Ningki tidak mengatakan apapun setelah mengatakan itu. Kesepuluh anggota dewan juga tidak berbicara, seolah-olah mereka sedang berdiskusi secara pribadi. Tuduo dan yang lainnya tanpa sadar memandang Ningki. Cukup untuk mendukung lusinan pembudidaya langkah kelima selama 100 tahun. Bagaimana bisa begitu menguntungkan? Mereka awalnya mengira bahwa menjual materi spiritual di dua tempat tersebut akan menghasilkan paling banyak puluhan miliar batu asal. Namun, seorang kultifator langkah kelima, bahkan jika mereka berada di alam mayat hidup, akan membutuhkan lebih dari 10 miliar batu asal untuk diolah selama 100 tahun. Menurut perhitungan ini, ini bisa menjadi bisnis origin seton yang bernilai triliunan. Bagi parlemen kegelapan, jumlah ini jelas bukan jumlah yang kecil. Bahkan keberadaan Kaisar Rilem tidak akan dapat dengan mudah mengeluarkan begitu banyak batu asal. 3.772 Seperti kata pepatah, uang membuat dunia berputar. Ketika jumlah batu esensi asal mencapai tingkat tertentu, bahkan seorang Kaisar Agung pun harus berkompromi di hadapan mereka. Cara Tuduo dan yang lainnya memandang Ningki langsung berubah. Karena Ningki kemungkinan besar akan menjadi kultifator terkaya di seluruh parlemen kegelapan. Sekitar selusin napas kemudian. Para anggota Dewan tampaknya telah sampai pada suatu kesimpulan. Pilar cahaya menghilang satu demi satu, hingga hanya pilar cahaya Kaisar Air mengalir yang tersisa. Suaranya terdengar di telinga Ningki. Parlemen kegelapan telah memutuskan untuk mendirikan kamar dagang di domain keberuntungan. Namanya adalah, Naga Bangkit, untuk saat ini. Anda akan menjadi ketua kamar dagang pertama di kamar dagang. Di masa depan, Anda akan mengambil 30% dari keuntungan kamar dagang Rising Dragon, dan Anda tidak perlu membayarnya. Namun, ketika Parlemen kegelapan mendapatkan bagian baru, bagian Anda akan dikurangi menjadi 20%. Sebelum itu, Anda perlu memprioritaskan kepentingannya dari kamar dagang. Ketua kamar. 30% saham. Berapa kekayaannya? Sepertinya kita tidak bisa memperlakukannya dengan enteng di masa depan. Dengan begitu banyak kekayaan, bahkan seekor babi pun dapat mencapai alam abadi dalam waktu singkat. Bahkan mungkin untuk menciptakan ahli alam Kaisar. Cara banyak orang memandang Ningki telah berubah. Sebelum hari ini, meskipun mereka tidak mengakuinya secara lisan, mereka tetap menganggap Ningki sebagai junior di hati mereka. Namun, setelah hari ini, ketika mereka mengetahui bahwa Ningki sebenarnya memiliki kemampuan untuk melakukan tawar-menawar dengan anggota Dewan, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa status Ningki di Parlemen kegelapan sudah jauh lebih tinggi daripada mereka. Bahkan Sekretaris Jenderal Ki Yi yang sebenarnya tidak dapat dibandingkan dengannya dalam waktu singkat. Mendirikan kamar dagang. Ningki merenung sejenak. Berbagai kemungkinan terlintas di benaknya. Pada akhirnya, dia menilai usulan anggota Dewan itu lumayan. Jika dia bisa mengembangkan kekuatan di domain keberuntungan dengan nama kamar dagang, dia tidak hanya bisa bersikap rendah hati dan tidak menarik perhatian para ahli tingkat penguasa kota, dia juga bisa melepaskan tangannya untuk membiarkan bawahannya membeli materi spiritual dan obat-obatan spiritual. Dia hanya perlu mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dengan kamar dagang, tidak akan ada terlalu banyak kekurangan dalam tindakan Anda. Baru saja, anggota Dewan Skypercher memutuskan untuk meminta kami bekerja sama untuk membuat token identitas untuk Anda. Jika Anda bertemu seseorang yang tidak dapat Anda kalahkan di fortune alam ilahi, tunjukkan saja token ini dan mereka akan dapat merasakan aura semua ahli alam kaisar. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan menyulitkan Anda. Suara kaisar air mengalir terdengar lagi. Token. Sebuah token yang disempurnakan oleh setidaknya 10 kaisar agung. Mata Ningki berbinar. Dia tidak bisa meminta lebih. Bahkan jika itu tidak bisa dibandingkan dengan harta karun spiritual primordial, dalam banyak kasus, efek dari tanda seperti itu bahkan lebih kuat daripada harta karun spiritual primordial kelas 9. Perlu waktu untuk menyempurnakan tokennya. Setelah selesai, saya akan meminta Ki Yi memberikannya kepada Anda. Anda dapat menghubungi saya melalui Ki Yi di masa mendatang. Dengan itu, pilar cahaya Great Emperor Flowing Water menghilang. Ketika para penggarap di bawah Ki Yi melihat ini, mereka segera menghela nafas lega. Tampaknya status Ki Yi tidak menurun karena kebangkitan Ningki. Di mata para anggota Dewan, Ki Yi masih merupakan Sekretaris Jenderal Parlemen Kegelapan yang sangat diperlukan. Tanpa Ki Yi, Parlemen Kegelapan yang besar mungkin akan mengalami kekacauan dalam waktu singkat, dan akan sulit untuk beroperasi. Beberapa hal tidak dapat dilakukan oleh anggota Dewan sendiri. Baik Suan, identitasmu akan sangat berbeda di masa depan. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, tapi kamu harus menjaga distrik kelima dengan baik. Sumber daya yang didistribusikan oleh kantor pusat setiap tahun selalu sangat kecil. Di masa depan, kamu akan menjadi merchant master dari kamar dagang Rising Dragon, jadi kamu pasti mempunyai suara dalam aspek ini. Zen Ling memandang Ningki dengan ekspresi serius. Tuan Zen Ling, tentu saja. Jika Tuan Zen Ling tidak membantu saya memperoleh kualifikasi untuk maju ke alam karma, saya mungkin tidak akan mampu mencapai apa yang saya miliki saat ini. Ningki mengangguk sambil tersenyum, tidak menolak sedikitpun. Melihat ini, Zen Ling tertawa terbahak-bahak. Di antara para penggarap alam abadi yang hadir, ada beberapa sekretaris dari distrik lain. Mereka hanya memiliki pekerjaan paru waktu di kantor pusat. Melihat Zen Ling mencoba menjalin hubungan dengan Ningki, mereka merasa iri. Setelah ragu-ragu sejenak, senyuman muncul di wajah mereka dan mereka berjalan menuju Ningki. Parlemen kegelapan sepertinya tidak mempunyai niat untuk menyembunyikan berita tersebut, atau mungkin mereka merasa bahwa berita semacam ini tidak boleh dirahasiakan. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, tidak hanya para penggarap di markas besar yang mengetahui bahwa Parlemen kegelapan mempunyai kemampuan untuk mendirikan kamar dagang naga yang bangkit di alam dewa keberuntungan, berita tentang master pedagang kamar dagang naga yang bangkit Ningki juga menyebar di antara kerumunan. Pertempuran di hutan berkabut, pertempuran yang menghancurkan keluarga Jiang, dan sebagainya semuanya dibahas dengan sangat rincin. Dalam waktu singkat, bahkan para jenius terkuat di Parlemen kegelapan tidak dapat menaungi bintang terang yaitu Ningki. Banyak kultifator gelap yang memiliki hubungan baik dengan Ningki terkejut dan gembira saat mendengar berita tersebut. Mereka segera bergegas ke markas. Para kultifator di lingkungan kelima sedang gempar. Kepala Sekretaris Alam Dewa Keberuntungan. Master pedagang kamar dagang naga yang bangkit. Memusnahkan keluarga Jiang. Pembudidaya alam semi-ternal. Violet Spirit, aku ingat kaulah yang membawanya ke sini. Siapa sangka dia akan melampaui Lord Zenling dalam waktu sesingkat itu, dan bahkan para Lord di markas besar itu, menjadi orang nomor satu di bawah anggota dewan. Violet Spirit, kebetulan saya tidak memiliki pendamping dao. Mengapa Anda tidak memperkenalkannya kepada kami? Jika kami bisa menjadi pendamping daonya, kami tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya di masa depan. Kamu benar-benar bisa bermimpi. Dengan kultifasimu, apakah menurutmu senior di dunia mortal sempiternal akan menyukaimu? Dia bahkan akan berpikir bahwa kamu tidak cukup tinggi untuk menjadi pelayan. Di distrik kelima, tujuh hingga delapan petani perempuan berkumpul, mengobrol di antara mereka sendiri. Kadang-kadang, mereka saling mengejek dan suasananya sangat harmonis. Namun, ketika mereka melihat Violet Spirit, yang ada hanya rasa iri di mata setiap kultifator wanita. Berhentilah main-main. Jangan membual tentang masalah ini kepada orang lain. Jika dia mendengarnya, aku akan kehilangan muka. Violet Spirit menggelengkan kepalanya. Membual. Apakah Anda benar-benar berpikir senior besuan akan mengingat masalah ini hanya karena Anda membawanya ke sini? Sekarang dia telah mendapatkan kembali ingatan dari kehidupan sebelumnya. Saya khawatir orang-orang dan benda-benda dalam kehidupan ini tidak berarti apa-apa baginya. Beberapa sosok lagi masuk ke aolah. Orang yang memimpin mereka adalah wanita cantik yang menakjubkan, tapi matanya dipenuhi dengan rasa jijik saat dia melihat ke arah Violet Spirit. Violet Spirit dan yang lainnya terkejut saat melihat pendatang baru, diikuti dengan rasa jijik. Apa yang kamu lakukan di sini? Roh Violet mengerutkan kening. Violet Spirit, aku adikmu. Kenapa aku tidak bisa datang dan menemuimu? Anda meninggalkan klan dan datang ke bangsal kelima, tetapi Anda berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Saya sudah berada di tingkat takdir, tetapi Anda masih berada di tingkat karma. Anda memalukan bagi klan kami. Roh Violet berkata dengan tenang. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Mata Violet Spirit berkedip karena marah. Bagaimana ini tidak berhubungan? Anda adalah anggota klan, dan Anda mewakili klan. Saya di sini bukan untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Saya dengar Anda kenal dengan pemimpin kamar dagang Racing Dragon. Perkenalkan aku padanya. Ada sesuatu yang ingin aku diskusikan dengannya. Violet Spirit mencibir. Violet Spirit dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. Mereka akhirnya mengerti mengapa pihak lain datang mencari mereka. 3773. Aku tidak begitu mengenalnya. Violet Spirit langsung menolak tawaran itu. Nona Violet Spirit, kamu tidak boleh tidak tahu berterima kasih. Keluarga sedang dalam masalah sekarang, dan kita perlu membicarakan sesuatu dengan Tuan Rumah Dagang Naga Bangkit. Jika kita bisa mencapai kesepakatan, krisis keluarga akan terselesaikan. Apakah kamu bahkan tidak mau membantu? Ziyao tidak berbicara. Orang yang berbicara adalah seorang wanita di belakangnya. Dia terlihat seperti seorang pelayan, tapi nadanya menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius Violet Spirit. Violet Spirit terkejut, dan wajahnya menjadi gelap. Apa? Apakah kamu masih menyalahkan ayah dan ibu karena mengusirmu? Jika kamu tidak berani merayu kakak iparmu, apakah ayah dan ibu akan begitu marah? Selama kamu bisa mengambil tindakan dan membiarkan kami berbicara dengan master rumah dagang naga terbit, aku bisa memaafkanmu atas apa yang terjadi saat itu. Ziyao berkata dengan dingin. Jangan memaksa Ziling lagi. Meskipun dialah yang membawanya ke dalam perjanjian kegelapan, bertahun-tahun telah berlalu, dan dia telah menjadi senior alam abadi, sekretaris jenderal alam surgawi keberuntungan, dan yang bangkit. Tuan rumah pedagang naga, apakah kamu tidak mempersulit Ziling? Jika dia tidak mau membantu, apa yang akan terjadi pada wajah Ziling? Benar. Cepat pergi. Distrik kelima tidak menerima keluarga Z. Cepat pergi, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Semua saudara perempuan Ziling angkat bicara. Ziyao menatap kerumunan itu dengan dingin. Saya tidak akan pergi sampai saya mendapatkan hasil. Kalian para kultifator yang tidak terafiliasi berani bertindak gegabuh di depan saya. Meskipun klan Z bukanlah klan besar, keberadaannya masih terkenal di distrik ke-86. Bahkan sekretaris harus berhadapan dengan ketua klan Z. Jadi apa? Ini distrik kelima. Jangan bilang keluarga Zimu berani bergerak. Tidak ada pihak yang mau menunjukkan kelemahan. Pada saat itu, sesosok tubuh masuk ke Aola dan tersenyum pada Ziling. Di sini sangat ramai. Kupikir kamu tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan seperti ini. Siapa kamu? Keluar. Seorang pelayan di belakang Ziyao memelototi Ningki, lalu menyerang dengan telapak tangannya. Seolah mencoba menggunakan kesempatan ini untuk memamerkan kekuatan keluarga Z di depan Ziling dan yang lainnya. Ningki sedikit mengernyit. Sebelum dia bisa bergerak, teriakan dingin tiba-tiba terdengar. Beraninya kamu? Jiukun bergerak, meraih lengan pelayan itu, dan langsung menahan kekuatannya, memaksanya berlutut di tanah. Apakah itu dia? Ekspresi terkejut muncul di mata Violet Spirit. Dia merasa itu sangat aneh. Dia baru saja menyebutkannya dan dia muncul. Mungkinkah dia melakukan ini dengan sengaja? 9. Leviathan. Saat Ziyao melihat Jiukun, ekspresinya sedikit berubah. Kemudian, dia berkata dengan tenang, gadis pelayanku memiliki temperamen yang buruk dan dia tidak tahu apa-apa. Namun, aku akan memberinya pelajaran. Biarkan dia pergi. Ziyao, bukannya aku ingin mengkritikmu, tapi pelayanmu terlalu nakal. Apakah mereka hanya sedikit pemarah? Anda berani pindah ke ranah Sempiternal Senior hanya karena Anda memiliki temperamen yang buruk. Anda berani menyerang Sekjen hanya karena temperamen Anda buruk. Sudut mulut Jiukun melengkung menyeringai saat dia mengirimkan suaranya. Alam Semiternal. Sekretaris Jenderal. Ziyao tertegun sejenak sebelum tatapannya tertuju pada Ningki. Itu bukan Sekretaris Jenderal. Saya pernah melihat Sekretaris Jenderal sebelumnya. Jiukun, apakah Anda mencoba menipu saya? Tunggu, mungkinkah? Ziyao tiba-tiba menghirup udara dingin. Dia tiba-tiba teringat bahwa Parlemen Kegelapan sepertinya mempunyai dua sekretaris. Selain Qiyi, yang bertanggung jawab atas markas besar, ada juga bos baru, pemilik kamar dagang naga meningkat, keberadaan mengerikan yang telah menghancurkan keluarga Jiang, Ningbaixuan. Kamu, kamu adalah. Ziyao memandang Ningki dengan rasa takut. Pada saat ini, dia bisa merasakan aura tak terduga dari Ningki, dan dia akhirnya bisa memastikan identitasnya. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana keluarganya meminta bantuan kepada Ningki, dan bagaimana pelayannya menyerang Ningki, Ziyao tiba-tiba merasa sangat menyesal. Dia berharap bisa membunuh pelayan itu saat itu juga. Apakah kamu takut sekarang, Ziyao? Aku sudah memberitahumu bahwa dengan amarahmu, cepat atau lambat kamu akan mengalami kemunduran. Jiukun mencibir. Saudara Jiukun, pelayan ini memiliki temperamen yang buruk. Beri saja dia pelajaran dan biarkan dia pergi. Ningki tersenyum. Kalau begitu, aku akan melumpuhkan fondasinya. Jiukun terkejut. Dia tidak tahu pelajaran apa yang dibicarakan Ningki. Nona muda, selamatkan aku. Mata pelayan itu berkilat ketakutan saat mendengar kata-kata Jiukun. Dia buru-buru meminta bantuan Ziyao. Lelucon macam apa ini? Melumpuhkan fondasinya. Bukankah itu akan membuatnya menjadi cacat? Ziling dan saudara perempuannya yang lain juga tercengang dengan pemandangan di depan mereka. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa Ziyao, yang tadinya begitu agresif, tiba-tiba ketakutan. Tidak perlu melumpuhkan fondasinya. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pelayan itu menghela nafas lega ketika mendengar itu. Ziyao tersenyum saat melihat itu. Sepertinya dia memiliki temperamen yang baik. Ziyao memandang Ningki tanpa sadar dengan sedikit rasa genit ketika dia memikirkan hal itu. Lumpuhkan saja karmanya. Ningki tersenyum pada Jiukun. Melumpuhkan karmanya. Semua orang tercengang. Pelayan wanita, yang mengira dia telah melarikan diri, hendak berteriak minta tolong ketika Jiukun menamparkan kepalanya. Karma di lautan kesadarannya telah dikalahkan. Itu hanya seukuran sebutir beras. Itu adalah karma dengan dasar yang sangat dangkal. Ketika Ningki masih berada di istana abadi, dia dapat dengan mudah mengalahkan beberapa dari mereka. Lalu, Jiukun mengulurkan tangan dan meremasnya. Karma seukuran sebutir beras segera dihancurkan. Pelayan itu sepertinya tersambar petir dan tertegun di tempat. Wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat dan ada sedikit warna merah di matanya. Kemudian, dia mengeluarkan seteguk darah dan pingsan di tempat. Auranya terus menurun dan segera jatuh ke alam Daukueri. Ziyao tidak berniat menghentikannya. Sebaliknya, dia tersenyum pada Ningki dan berkata, Senior Beisuan, gadis ini tidak peka dan telah mengganggumu. Dia pantas menerima ini. Ningki menganggup dan tersenyum pada Jiukun. Saudara Jiukun, karena Ziling telah ditemukan, kamu dapat menjalankan urusanmu. Baiklah, telepon aku jika kamu butuh sesuatu. Jiukun menganggup sambil tersenyum dan berbalik untuk pergi. Kebangkitan Ningki yang tiba-tiba telah mengejutkan dan membuat bersemangat para penggarap di Distrik 5. Terlepas dari mereka yang memiliki dendam terhadap Ningki dan hampir mati ketakutan, sisanya merasa terhormat. Selain itu, mereka tahu dari berita bahwa setelah Ningki menjadi pemilik kamar dagang naga yang bangkit, dia pasti akan menyukai Distrik 5 dalam hal sumber daya budidaya. Ini bermanfaat bagi semua kultifator di Distrik 5 dan mereka yang memiliki hubungan baik dengan Ningki. Setelah Jiukun pergi, Ziyao hendak berbicara ketika dia melihat Ningki berjalan melewatinya dan berjalan ke arah Ziling. Dia tersenyum dan berkata, Senior Ziling, sudah lama tidak bertemu. Mengapa kamu di sini? Ekspresi Ziling sedikit rumit. Pada saat yang sama, dia tidak terbiasa dengan hal itu. Meskipun Ningki telah maju ke alam karma sejak lama dan berada pada level yang sama dengannya, hanya dalam beberapa ratus tahun, dia telah menjadi seorang kultifator alam abadi. Hal ini membuatnya merasakan banyak tekanan. Ziling, siapa senior ini? Kenapa dia memanggilmu senior? Dia tampak familiar. Tunggu, mungkinkah dia orang itu? Tiba-tiba, mata seseorang berbinar dan dia menatap Ningki dengan penuh semangat. 3.774 Senior, apakah kamu master pedagang dari kamar dagang naga yang bangkit? Seorang kultifator wanita memandang Ningki dengan mata berbinar, ekspresi antisipasi di matanya. Benar. Ningki tersenyum. Dia tidak menyangka berita itu menyebar begitu cepat. Sepanjang jalan, dia sudah mendengar banyak orang membicarakan masalah ini. Dari mata orang-orang yang bersemangat, Ningki bisa menebak pikiran para anggota Parlemen Kegelapan. Orang-orang besar ini sengaja menyebarkan berita. Tujuan menyebarkan berita adalah untuk menginspirasi orang. Meskipun para kultifator kegelapan tampak riang dan melakukan apapun yang mereka inginkan, di bawah tekanan Dewan Suci, semua orang merasa sangat tertekan. Namun, ketika berita tentang alam ilahi keberuntungan secara bertahap menyebar, dan Parlemen Kegelapan mengetahui bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membuka rumah perdagangan di alam ilahi keberuntungan, sumber daya budidaya setiap orang akan meningkat pesat. Hanya berdasarkan poin ini saja, kekuatan Parlemen Kegelapan secara keseluruhan akan meningkat pesat. Kekuatan mereka akan meningkat berkali-kali lipat. Bahkan perwakilan Kaisar Rilem yang baru ditambahkan tidak akan mampu mencapai efek seperti itu. Bisa dibayangkan betapa efektifnya berita ini dalam menstabilkan moral tentara. Itu benar-benar senior Ning. Semua gadis tersipu saat mereka menatap Ningki seperti Vangel. Melihat ini, Valet Spirit dengan cepat berdehem dan berkata kepada Ningki, kamu sudah menjadi seorang kultifator alam sempiternal, pemimpin pedagang kamar dagang naga yang bangkit, dan sekretaris jenderal alam surgawi keberuntungan. Tidak perlu menelponku senior. Saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini jika Anda tidak mengenalkan saya kepada Tuan Roh Sejati. Saya orang yang pendendam, tetapi saya juga bersyukur. Saya kebetulan melewati zona lima, jadi saya ingin melakukannya tanyakan apakah ada yang bisa saya bantu. Tanda tanya, hak untuk maju ke negara kelahiran kembali. Saya bisa mendapatkan semua jenis sumber daya budidaya untuk Anda sekarang. Ningki tertawa. Ketika Ziao mendengar ini, sedikit kecemburuan muncul di matanya. Namun, dia langsung bereaksi dan dengan cepat menyembunyikan perasaannya saat ini. Pikirannya berputar cepat, memikirkan bagaimana membuat Ziling berbicara dan membiarkan Ningki membantu keluarga Z melewati krisis saat ini. Menutup. Memenuhi syarat untuk mencapai faith state. Kualifikasi untuk maju ke alam karma. Segala macam sumber daya budidaya. Semua wanita menghirup udara dingin dan mau tidak mau mengungkapkan ekspresi iri di mata mereka. Status Ningki saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Karena dia telah berbicara, itu berarti dia pasti bisa melakukannya. Selain itu, hal-hal ini sangat jarang terjadi pada setiap kultifator gelap. Belum lagi sumber daya budidaya, hanya dua kualifikasi kemajuan pertama yang merupakan sesuatu yang tidak dapat diperoleh oleh banyak pembudidaya gelap bahkan setelah masa hidup mereka berakhir. Pada akhirnya, mereka akan mati dalam pertempuran di tangan para penggarap perbatasan tanpa batas. Kalau tidak, dia akan mati karena usia tua di dalam gua dan menjalani hidupnya dengan enggan. Fahlet Spirit juga tercengang, menatap kosong ke arah Ningki. Setelah tujuh atau delapan napas, dia kembali tenang dan berkata dengan ekspresi yang rumit, Sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini. Saat aku membantumu, aku juga membantu diriku sendiri. Saat itu, Ningki memintanya untuk memperkenalkannya kepadanya, dan dia telah menerima seratus juta batu asal darinya. Bagi seorang penanam karma, ini bukanlah kekayaan kecil. Butuh waktu ratusan tahun, dan dia menghabiskan kurang dari lima puluh juta batu asal. Jika bukan karena bakatnya yang terbatas, dia pasti sudah lama memberikannya padanya. Jika dia telah menggunakan semua batu esensi asal ini, dia sudah lama mencapai tahap sempurna alam karma. Ah, bagaimana dia bisa sebodoh itu? Semua teman dekat Fahlet Spirit memasang ekspresi cemas di wajah mereka. Ini adalah kesempatan langka, bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja. Jika itu adalah mereka, bukankah mereka akan meminta seperangkat sumber daya untuk dikembangkan ke negara kelahiran kembali. Setidaknya, mereka harus mendapat kesempatan untuk maju ke Destiny State. Roh Fahlet yang kukenal, bukanlah orang yang bimbang. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Ekspresi itu mengingatkan Fahlet Spirit saat Ningki baru saja tiba di distrik kelima. Perasaan akrab membuatnya merasa lebih rileks. Dia tersenyum dan berkata, Jika kamu harus membantuku, lalu bagaimana dengan ini? Dia memandang Ziyao. Dia adalah saudara tiriku. Kali ini, dia datang kepadaku karena dia ingin aku meminta bantuanmu. Apa kamu yakin? Ningki memandang Ziyao, matanya sedikit bergerak. Dia tahu bahwa hubungan antara Fahlet Spirit dan Ziyao sangat buruk. Dimanakah sedikitpun persaudaraan itu? Saya yakin. Fahlet Spirit mengangguk, tatapannya tertuju pada Ziyao. Aku sudah membantu keluarga kali ini, jadi aku tetap bersama keluarga. Jangan mencariku lagi di masa depan. Ziyao merasa pusing karena Pai yang jatuh dari langit. Dia tidak menyangka Fahlet Spirit akan meminta Ningki membantu keluarga Z. Setelah beberapa saat, dia kembali tenang dan buru-buru mengangguk seperti anak ayam mematuk nasi. Baiklah, baiklah. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku bantu? Ningki memandang Ziyao dengan acuh tak acuh. Wajah Ziyao tiba-tiba menjadi penuh hormat. Dia membungkuk dan berkata, Kepala Kamar Dagang Beik Suan, saya tidak bisa membuat keputusan mengenai masalah ini. Saya ingin tahu apakah Kepala Kamar Dagang Beik Suan dapat mengikuti saya ke keluarga Z di distrik ke-86. Saya tidak punya waktu untuk itu. Bagaimana kalau begini, saya akan tinggal di distrik ke-5 untuk sementara waktu. Mintalah seseorang yang bisa mengambil keputusan untuk datang dan menemui saya. Jika Anda selangkah lebih lambat, saya tidak akan melakukannya. Di distrik ke-5 lagi, bahkan jika saya tidak berada di markas, tidak ada yang bisa saya lakukan. Ningki berkata dengan ringan. Melihat ini, Ziyao sedikit terkejut, lalu buru-buru membungkuk dan pergi. Dia harus menyampaikan berita itu kembali ke keluarga sesegera mungkin. Jika tidak, jika Ningki berubah pikiran, satu-satunya harapan keluarga akan terputus sepenuhnya. Setelah Ziyao pergi bersama gadis pelayan, teman dekat Valet Spirit juga sangat anggap. Meskipun mereka ingin tinggal, mereka tahu lebih baik membiarkan Valet Spirit dan Ningki sendirian. Sepertinya kamu tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga. Ningki tersenyum. Dia belum pernah mendengar bahwa Valet Spirit adalah anggota keluarga dan mengira dia hanyalah seorang kultifator nakal. Ya, kami sudah lama memutuskan hubungan kami. Roh Valet mengangguk. Karena apa? Ningki tersenyum. Valet Spirit ragu-ragu sejenak. Berpikir bahwa dia telah meminta Ningki untuk membantu keluarga, tidak ada alasan untuk tidak memberitahu Ningki tentang keluhan antara dia dan keluarga. Memikirkan hal ini, setelah beberapa saat hening, Valet Spirit perlahan membuka mulutnya. Dahulu kala, ibuku dibunuh oleh para penggarap Provinsi Jiang tanpa batas. Aku dibesarkan oleh Bibi, yang juga ibu Ziao. Bibi sangat mencintaiku, tapi aku tidak akur dengan Ziao. Nanti, dia menemukan rekan kultifasi ganda, Tuan Muda dari keluarga lain. Keluarga Fang bahkan lebih kuat dari keluarga Z di Distrik ke-86, dan dia memiliki hubungan dekat dengan Sekretaris Distrik ke-86. Suatu ketika, ketika saya sedang berlatih seni bela diri di keluarga, rekan kultifasi Ziao datang ke rumah saya dan berkata bahwa dia ingin belajar metode kultifasi ganda dengan saya. Tentu saja, saya tidak mau. Setelah masalah ini terungkap naik, dia bilang aku merayunya. Kupikir Bibi akan mempercayaiku, tapi aku tidak menyangka Bibi akan selalu berdiri di sisi Ziao. Bibi selalu berdiri di sisi Ziao, dan ayahku tidak mengatakan apapun. Karena marah, saya meninggalkan keluarga. Fahlet Spirit berbicara dengan ringan. Hanya dalam beberapa kata, dia menjelaskan situasinya dengan jelas. Tapi Ningki bisa membayangkan tekanan seperti apa yang harus dia tanggung dari keluarga setelah dia dijebak karena merayu saudara iparnya. Lalu kenapa kamu bersedia membantu mereka kali ini? Ningki penasaran. Sama seperti kamu, keluarga membesarkanku, jadi tentu saja aku harus membalas kebaikan mereka. Tapi setelah ini, aku tidak berhutang apapun pada keluarga. Bibir Fahlet Spirit melengkung, seolah beban berat telah terangkat dari bahunya. 3775 Beberapa hari kemudian, seseorang dari keluarga Ziling bergegas ke Distrik 5. Di ruang pribadi kedai teh, Ningki dan Ziling duduk berdampingan. Ziao sedikit takut pada Ningki dan berdiri di sudut dengan seorang pemuda tampan berdiri di sampingnya. Selain itu, seorang pria tua dan pria parubaya tersenyum penuh terima kasih saat mereka terus berbicara dengan Ningki secara detail. Orang tua itu adalah tetua agung keluarga Zee, kakek Ziling, seorang kultifator negara kelahiran kembali tahap akhir. Pria parubaya itu adalah kepala keluarga Zee saat ini. Tingkat kultifasinya tidak terlalu tinggi, hanya pada tingkat mandat surga sempurna. Kalian berdua, maksudmu kalian akan memberiku 3 miliar batu esensi asal dan biarkan aku membantumu menukarnya dengan harta karun di alam suci penciptaan sebelum menjualnya di dunia Senluo. Ningki tiba-tiba menyelam mereka berdua. Keduanya bertukar pandang dan pria parubaya itu tersenyum dan mengangguk. Itulah yang saya maksud. Namun, kami tidak akan menganiaya senior Ning. Keluarga Zee bersedia membagi keuntungannya 50-50. 50-50. Haha, kamu cukup pintar. 3 miliar batu esensi asal untuk perjalanan ke alam suci penciptaan dan kemudian 10 kali lipat jumlahnya ketika kamu kembali. Bahkan jika kamu hanya menyimpan 50%, kamu masih akan mendapat penghasilan. Lebih dari 10 miliar batu esensi asal setelah dikurangi modal. Bahkan seorang penggarap negara kematian tidak akan mampu mengeluarkan uang sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Ningki tersenyum. Ketika kata-kata ini keluar, bahkan Zee Yao, yang berdiri di sudut, memperlihatkan ekspresi kaget dan ekstasi. Mereka telah mendengar tentang alam suci penciptaan dan hanya tahu bahwa keuntungannya akan sangat tinggi jika mereka mulai berdagang di antara kedua tempat tersebut. Namun, mereka tidak menyangka harganya akan setinggi itu. Selama Ningki bersedia membantu, kekayaan keluarga Zee dapat dengan mudah berlipat ganda. Dengan begitu, krisis keuangan keluarga Zee akan segera teratasi. Senior, ada tiga miliar batu esensi asal di sana. Hanya ini kekayaan yang bisa diperoleh keluarga Zee sekarang. Kami harus mengandalkanmu di masa depan. Tetua agung keluarga Zee menyerahkan cincin interspatial kepada Ningki dengan ekspresi mengjilat. Namun, Ningki meliriknya dan tidak berniat mengambilnya. Pihak lain tercengang dan sedikit keraguan muncul di kedalaman matanya. Ketika pria paruh baya melihat ini, dia buru-buru menatap Valet Spirit dan berulang kali memberi isyarat padanya dengan matanya. Tapi mata Valet Spirit tetap tertuju pada dirinya sendiri, dan dia bahkan tidak melirik pria paruh baya itu. Meskipun aku berjanji pada Zee Ling bahwa aku akan membantu klansimu, itu tidak berarti aku bodoh. Tiga miliar batu esensi asal saja tidak berarti apa-apa bagiku. Kamu ingin aku pergi ke alam ilahi penciptaan untuk membeli materi spiritual dan ramuan berharga di dunia luo ilahi? 50-50 tidaklah cukup. Bagaimana kalau ini? 20-80. Kalian ambil 20, dan aku ambil 80. Ningki berkata dengan ringan. 28. Semua orang tercengang. Bahkan Zee Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ningki. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menghitung dalam hatinya. Tampaknya pembagian 280 juga bisa menghasilkan banyak uang bagi keluarga Zee. Setidaknya setelah dikurangi pokok, mereka masih bisa menghasilkan lebih dari 3 miliar. Batu esensi asal Bagi seorang kultifator, 3 miliar batu esensi asal adalah seluruh kekayaan beberapa kultifator alam kelahiran kembali. Bagi klan seperti keluarga Zee, itu bukanlah jumlah uang yang kecil. Itu sudah cukup untuk mengatasi krisis keuangan saat ini. Di masa lalu, tidak mungkin keluarga Zee melepaskan peluang bisnis seperti itu. Tapi sekarang, mereka sudah tahu betapa menakutkannya alam penciptaan ilahi. Mereka dengan santai bisa menghasilkan banyak uang dengan berbisnis. Jika Ningki mengusulkan pembagian 280, mereka pasti tidak akan bersedia. Keluarga Zee tidak akan bersedia. 20-80 terlalu berhati hitam. Kepala sekolah disediakan oleh keluarga Zee. 50-50 sudah cukup untuk menunjukkan ketulusan keluarga Zee. Senior masih menginginkan 280. Bukankah itu terlalu jelek? Pemuda di samping Zee Yau tiba-tiba berkata. Ada sedikit kecemburuan di kedalaman matanya saat dia melihat ke arah Ningki. Suamiku, jangan bicara. Zee Yau kaget dan buru-buru mengingatkannya dengan lembut. Tapi lelaki tua dan lelaki parubaya itu tidak mengatakan apa-apa. Jelas sekali, mereka memiliki pemikiran yang sama dengan pemuda itu. Mereka merasa perilaku Ningki terlalu tidak enak dilihat. Tapi mereka berdua lupa bahwa bahkan ahli Kaisar Rilem tidak punya pilihan selain berkompromi di depan Ningki. Siapa di parlemen kegelapan yang bisa masuk dan keluar dari alam ilahi penciptaan dengan bebas seperti Ningki? Tidak satu pun. Bahkan tanah purba pun tidak dapat menemukannya. Oh, Anda mengatakan bahwa perilaku saya terlalu tidak enak dilihat. Ningki memandang pemuda itu dan berkata sambil tersenyum. Pemuda itu tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Senior, aku Long Saoyan, murid dari keluarga panjang di Distrik ke-86. Sekretaris Distrik ke-86 adalah ayah angkatku. Aku, jangan, percuma saja jika kamu memperkenalkan diri. Aku tidak peduli dengan orang-orang yang Anda sebutkan. Ada banyak penggarap alam abadi di markas besar yang telah menghubungi saya baru-baru ini. Mereka berencana berbisnis dengan saya. Mereka akan menyediakan modal, dan kami akan membaginya 30-70. Saya akan mengambil 70 dan mereka tidak akan setuju dengan 3. Apakah ayah angkatmu adalah seorang kultifator alam abadi? Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Long Saoyan tertegun sejenak. Lalu, ekspresinya berubah jelek. Ayah angkatnya hanyalah seorang kultifator alam abadi. Tingkat pengolahannya lebih rendah dari alam roh sejati. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan para penggarap rilem yang tidak bisa dihancurkan itu? Kata-kata Ningki sama saja dengan menamparkan wajahnya. Dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ayah, jika yang dia katakan itu benar, sepertinya 280 tidaklah terlalu banyak. Pria parubaya itu mengirimkan transmisi suara kepada ayahnya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menatap valet spirit. Pria parubaya itu segera tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Ningki tiba-tiba melambaikan tangannya. Long Saoyan terbang tak terkendali ke arah Ningki dan berlutut. Valet spirit mengangkat kepalanya dengan heran dan menatap Ningki. Bahkan valet spirit pun terkejut. Pria parubaya dan pria tua itu buru-buru berkata, Senior, Saoyan masih terlalu muda. Jika dia telah menyinggung Anda dengan cara apapun, tolong, menjadi muda bukanlah alasan. Anda tahu bahwa saya adalah seorang kultifator alam sempiternal dan sekretaris jenderal parlemen kegelapan yang ditempatkan di alam surgawi keberuntungan, tetapi Anda masih berani tidak menghormati saya. Sepertinya Anda tidak yakin, saya punya cara untuk menghadapi orang-orang yang tidak yakin. Anda tidak perlu mengatakan apapun. Masalah hari ini adalah antara aku dan dia. Anda dapat terus memikirkannya. Jika kamu bersedia, aku akan membantumu sekali ini karena valet spirit. Ningki melambaikan tangannya. Kemudian, dia menatap Long Saoyan yang marah sambil tersenyum tipis dan berkata, bukankah orang tuamu menyuruhmu untuk berhati-hati saat berada di luar? Jangan menyinggung perasaan orang yang kamu tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Long Saoyan mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Tidak banyak. Aku hanya memberimu sedikit pelajaran. Aku akan memberitahumu bahwa otoritas bukanlah sesuatu yang bisa kamu tantang dengan santai. Seorang kultifator langkah kelima bukanlah seseorang yang bisa kamu hina begitu saja. Ningki berkata sambil tersenyum. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya melesat ke tubuh bagian bawah Long Saoyan. Long Saoyan tertegun beberapa saat. Detik berikutnya, dia melolong menyedihkan. Rasa sakit yang menusuk menyebabkan wajah Long Saoyan berubah kesakitan. Suami. Valet Spirit buru-buru berlari ke sisi Long Saoyan dan menggunakan Divine Sense-nya untuk memeriksa lukanya. Apa yang dilihatnya mengejutkannya. Bagian terpenting dari tubuh Long Saoyan menjadi telanjang. Dia bahkan tidak bisa melihat lukanya, seolah-olah bagian tubuhnya itu tidak pernah tumbuh. 3776. Kamu-kamu-kamu. Ziyao menunjuk ke arah Ningki dengan mulut ternganga. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan, ketidakpercayaan, keputus asaan, dan sakit hati. Pihak lain sebenarnya telah melumpuhkan suaminya. Apa yang salah? Pria tua dan pria paru baya itu terkejut. Mereka berpikir bahwa Ningki hanya akan memberi mereka pelajaran kecil, tetapi ketika mereka melihat ekspresi Ziyao, mereka buru-buru menggunakan persepsi spiritual mereka untuk melihatnya juga. Dalam sekejap, mereka merasakan hawa dingin di bawah, seolah embusan angin dingin baru saja bertiup melewati mereka. Saoyan, lumpuh. Ada kekuatan unik yang tersisa di sekitarnya, mirip dengan seni terlarang. Hanya seorang penggarap alam sempiternal yang bisa menghapus kekuatan itu dan membiarkan Saoyan pulih. Orang tua itu mengangguk. Dia menatap Ningki dengan keterkejutan dan kemarahan di matanya. Pihak lain sudah bertindak terlalu jauh. Bagi seorang pria, ini bahkan lebih mengerikan daripada dibunuh. Ayah, klan Zikami. Aku khawatir kami tidak akan mampu membayar bantuan untuk keberadaan seperti itu. Wajah pria parubaya itu memucat. Kami hanya bisa meminta klan panjang untuk melakukannya sendiri. Bukankah dia anak baptis dari Tuan Sekretaris? Dengan bantuan Lord Sekretari, kami mungkin bisa mengundang seorang penggarap alam sempiternal dari kantor pusat untuk mengobati luka-lukanya. Orang tua itu berkata secara telepati. Ziling sepertinya telah memperhatikan sesuatu dari ekspresi ketiganya, serta ekspresi marah, terhina, dan ketakutan Long Saoyan. Pipinya langsung memerah. Dasar pelacur, Anda pasti menyimpan dendam terhadap saya karena penatuan Ning memberi pelajaran seperti itu kepada suami saya. Ziyao tiba-tiba menerkam ke arah Ziling. Hah. Telapak tangan Ningki terbang mundur. Kontrolnya atas kekuatannya sangat luar biasa, dan momentum Ziyao bahkan lebih cepat daripada Ziyao. Dia membalik beberapa kali di udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Saat dia berdiri, salah satu sisi wajah cantiknya bengkak. Tempat macam apa ini? Beraninya kamu bertindak begitu berani di sini. Jaga suami Anda dan jangan biarkan dia menimbulkan masalah di luar. Dia tidak akan seberuntung itu lain kali. Itu hanya pelajaran kecil, apakah kamu perlu marah? Ningki berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, aura seorang penggarap alam sempiternal meledak seperti gunung besar, menimpa lelaki tua, lelaki parubaya, Ziyao, dan Long Saoyan. Namun, ia dengan cerdik menghindari ziling. Mereka berempat terkejut ketika mereka sadar kembali. Itu benar. Pihak lain adalah seorang penggarap ranah sempiternal. Meskipun ia masih sedikit muda, ia sebenarnya jauh lebih menakutkan daripada para kultifator alam sempiternal yang telah berkultifasi selama bertahun-tahun. Itu karena masa muda mewakili bakat dan masa depan. Jika Long Saoyan menghadapi para senior abadi itu sejak awal, dia tidak akan berani membuka mulutnya. Itu karena penampilan muda Ningki, serta pengalaman singkatnya di Parlemen Gelap, yang memberinya ilusi bahwa mereka berasal dari generasi yang sama. Pada kenyataannya, kualifikasi apa yang dimiliki oleh seorang kultifator langkah keempat karena ia berasal dari generasi yang sama dengan seorang kultifator langkah kelima. Selain budidaya alam sempiternal, dua identitas Ningki lainnya bahkan lebih menakutkan. Dia adalah sekretaris jenderal Parlemen Kegelapan di alam Dewa Keberuntungan, dan kepala kamar dagang naga yang bangkit. Senior, putriku benar-benar belum dewasa, maafkan aku. Tria parubaya itu tiba-tiba menamparkan Ziyaw beberapa kali, lalu meminta maaf kepada Ningki sambil gemetar ketakutan. Orang yang berdiri di depan mereka tidak bisa lagi dipandang sebagai orang normal. Identitasnya mungkin berada di urutan kedua setelah senator di Parlemen Kegelapan, bahkan mungkin lebih tinggi dari Ki. Maafkan saya, Senior, saya terlalu cemas. Saya harap Senior bisa bermurah hati dan memaafkan saya kali ini. Ziyaw menunduk dan meminta maaf. Orang tua itu mengikuti dari belakang dan mengatakan banyak hal baik, tapi Ningki tetap acuh-ta'acuh. Melihat ini, mereka bertiga memandang Long Sao Yan secara bersamaan. Anda ingin saya meminta maaf. Long Sao Yan tercengang. Dia telah dilumpuhkan oleh pihak lain, dan dia masih harus meminta maaf. Senior, maafkan aku. Long Sao Yan berlutut di depan Ningki, kepalanya menunduk, dan suaranya sangat lembut hingga hampir tidak terdengar. Apakah tamu, aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas. Ningki sedikit mengernyit. Mohon maafkan kecerobohan Junior ini, Senior. Suara Long Sao Yan kali ini sedikit lebih keras, dan dia menekan rasa malu di dalam hatinya. Mem, itu lebih seperti Junior. Ningki mengangguk sambil tersenyum, dan berkata dengan murah hati, lupakan masalah ini. Setelah jeda, dia memandang lelaki tua itu dan bertanya, sudahkah Anda mempertimbangkan masalah keluarga si Anda? Saya memperkirakan tidak akan lama lagi saya akan melakukan perjalanan lagi ke alam dewa keberuntungan. Kami akan melakukan apa yang Senior katakan. Dua delapan puluh dibagi, dua puluh untuk kami, dan delapan puluh untuk Senior. Orang tua itu segera mengangguk. Jika mereka berbalik dan pergi sekarang, mereka pasti akan menyinggung perasaan Ningki. Kerugian dari menyinggung seorang penggarap alam sempiternal terlalu banyak untuk dihitung. Ningki tersenyum dan mengambil cincin kosmos dari tangan lelaki tua itu, kamu bisa pergi sekarang. Saat aku kembali dari alam dewa keberuntungan, kamu bisa kembali lagi. Iya. Pria tua dan pria parubaya itu dengan cepat mengangguk. Saat mereka hendak pergi, lelaki tua itu tiba-tiba ragu-ragu. Ketika dia melihat Ningki menatapnya dengan tidak sabar, dia bertanya, Senior, bolehkah saya tahu berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk melakukan perjalanan ini? Setidaknya beberapa tahun, kan? Jika keberuntungan saya tidak bagus, normalnya membutuhkan waktu sekitar satu dekade. Ningki berkata dengan tenang. Apa, segitu panjangnya? Orang tua itu tercengang. Dia telah mengambil kekayaan seluruh keluarga Zee untuk bertaruh pada Ningki kali ini. Jika prosesnya memakan waktu terlalu lama, dan sementara itu terjadi sesuatu pada keluarga Zee, mereka mungkin akan berada dalam kesulitan. Jika kamu tidak mau, ambillah sekarang. Ningki meletakkan cincin kosmos di atas meja. Tidak, tidak, Senior, tolong jaga baik-baik. Kami pamit dulu. Pria tua itu buru-buru melambaikan tangannya dan pergi bersama pria parubaya dan Ziao. Dari awal hingga akhir, pria parubaya itu bahkan tidak melihat ke arah Ziling. Bahkan ketika dia pergi, dia tampak terburu-buru, seolah dia tidak ingat putrinya ada di kamar. Ningki, terima kasih untuk kali ini. Ziling menghela nafas lega setelah pria parubaya dan yang lainnya pergi. Dia tersenyum dan berterima kasih pada Ningki. Ngomong-ngomong, ku dengar kamu telah memulihkan ingatanmu dari kehidupan sebelumnya. Apakah namamu Ningbaixuan? Tapi aku terbiasa memanggilmu dengan namamu. Bagaimana dengan Ningki? Kata Ziling. Itu hanya sebuah nama. Tidak apa-apa. Lagi pula, Ningki adalah nama asliku. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Beberapa hari kemudian, ada kabar dari kantor pusat. Ningki meninggalkan distrik kelima dan kembali ke markas. Pada hari dia pergi, Valet Spirit menemukan cincin interspatial di gua tempat tinggalnya. Dia memindainya dengan telekinesis ilahi dan menemukan bahwa itu berisi berbagai sumber daya budidaya, ramuan, dan batu primordial. Ekspresi Ziling langsung berubah menjadi rumit. Di markas besar, Ningki duduk di kantor Kiyi. Tak lama kemudian, sosok yang tampak terkondensasi dari kabut air tiba-tiba muncul. Melihat ini, Kiyi buru-buru membungku hormat. Kiyi menyapa anggota Dewan Liu Sui. Tidak perlu formalitas. Kaisar Liu Sui melambaikan tangannya dan memandang Ningki. Dia dengan lembut melemparkan token perunggu padanya. Begitu token itu muncul, aura menakutkan yang dibawanya membuat Kiyi merasa sedikit sesak. Ada tanda dari kami 10 anggota Dewan di sana. Bahkan jika Anda bertemu dengan ahli alam Kaisar di alam ilahi penciptaan, ada kemungkinan besar pihak lain tidak akan menyerang Anda jika Anda menunjukkan tanda ini. Kaisar Air berkata dengan tenang. 3777 Ningki menerima token perunggu dan membungku kepada Kaisar Air mengalir sambil tersenyum. Terima kasih, anggota Dewan. Dengan ini, akan lebih mudah bagiku untuk bergerak di alam keberuntungan ilahi. Sama-sama, kapan lagi kamu memasuki alam keberuntungan ilahi? Kaisar Air mengalir tiba-tiba bertanya. Setengah tahun jika saya cepat, atau dua tahun jika saya lambat? Ningki tersenyum. N, tidak jauh berbeda dengan tanah purba. Mereka harus menunggu beberapa saat sebelum memasuki lorong itu. Kalau tidak, lorong itu akan runtuh dan lenyap ke dalam kehampaan. Kata Kaisar Air mengalir. Oh, apakah ini pernah terjadi sebelumnya? Ningki penasaran. Tidak ada jeda waktu ketika dia memasuki alam keberuntungan ilahi. Itu bahkan lebih nyaman daripada pulang ke rumah. Itu pernah terjadi sebelumnya. Dulu ada sebuah sekte di tanah purba yang disebut Sekte Antar Gunung. Pada saat itu, Sekte Antar Gunung sangat kuat dan memiliki lebih dari sepuluh Kaisar Agung. Belakangan, karena alasan tertentu, mereka mengirim juga banyak murid yang masuk ke dalam wilayah keberuntungan ilahi, menyebabkan jalur sekte mereka runtuh. Sejak saat itu, Sekte Antar Gunung menjadi semakin lemah. Sekarang, mereka hanya memiliki dua raja agung yang tersisa. Salah satunya adalah Master Sekte dari Sekte Antar Gunung, Kaisar Beladiri Revolusi ke-7. Yang lainnya adalah Tetua Agung dari Sekte Antar Gunung, Kaisar Beladiri Revolusi ke-5. Yang terakhir bahkan pergi ke pavilion bintang abadi dan hampir ditekan oleh formasi pembantaian iblis. Dikatakan bahwa seseorang menggunakan Demon Revening God untuk menekan garis keturunan langsungnya, Ark Devil Nan. He he, seorang kultifator alam sempiternal berani menyebut dirinya iblis agung. Nada suara Kaisar Air mengalir menunjukkan sedikit rasa jijik. Ningki terkejut. Dia tidak menyangka bahwa masalah yang dibicarakan Kaisar Air mengalir ada hubungannya dengan dia. Ark Devil Nan ditekan oleh Wang Sui. Formasi pembantaian iblis? Kenapa aku tidak memiliki kesan apapun tentangnya? Huh, andai saja aku bisa memulihkan ingatan kehidupanku sebelumnya. Formasi ini bahkan bisa menekan Kaisar bela diri revolusi kelima. Kekuatan formasi ini benar-benar mengerikan. Ningki berpikir dalam hati. Kaisar Air mengalir sepertinya merasa Ningki terlalu banyak bicara. Dia menginstruksikan Ningki untuk pergi ke alam keberuntungan ilahi sesegera mungkin. Sebelum itu, dia harus pergi ke markas parlemen kegelapan untuk mendapatkan ibu kota kamar dagang naga bangkit dan masuk ke hadapan para Raja Agung. Ningki tidak peduli dengan hal ini. Dia tidak percaya bahwa Raja Agung dapat merasakan keberadaan sistem tersebut. Setelah Kaisar Air mengalir pergi, Ningki dengan hati-hati memeriksa token perunggu di tangannya. Pola di atasnya sangat indah, dengan aura sederhana dan misterius. Selain itu, ada dua kata besar yang terukir di tengahnya, Rising Dragon. Dengan pandangan sekilas lagi, kedua kata itu tampak menjadi hidup, seperti dua naga raksasa yang mengaum tanpa suara. Bexuan, meskipun lencana ini bukan harta karun spiritual terhubung, efeknya sebanding dengan harta karun spiritual terhubung tingkat sembilan, atau bahkan lebih kuat. Kiyi berkata dengan iri. Mata Ningki bergerak-gerak saat dia menyimpan token naga meningkat. Sekretaris Jenderal, apakah artefak yang digunakan oleh ahli Kaisar Rilem juga merupakan harta spiritual bawaan kelas sembilan? Iya, ahli Kaisar Rilem yang lebih lemah juga menggunakan harta karun spiritual primordial kelas sembilan, tetapi yang lebih kuat menggunakan harta karun kekacauan. Harta itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, tapi saya tidak tahu seberapa kuatnya. Kecuali jika ada perang di antara para ahli Kaisar Rilem, harta karun kekacauan jarang muncul. Kata Kiyi. Harta karun tertinggi kekacauan. Sekretaris Jenderal, bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang harta karun kekacauan ini? Saya belum pernah mendengar orang menyebutkannya sejak saya mulai berkultivasi. Ning Ki bertanya. Dia bahkan tidak memiliki harta karun spiritual primordial kelas sembilan. Yang terkuat adalah Demon Revening God, yang baru kelas delapan. Selain itu, dia hanya memiliki pedang terbang kelas tujuh Chun Xiao, labu pembunuh abadi, dan tablet sungai gunung. Dia memberikan Chun Xiao kepada Wang Sui, dan tablet sungai gunung kepada Fang Leng Ming untuk perlindungan. Karena budidaya Fang Leng Ming terlalu rendah, dia tidak bisa menggunakan Chun Xiao, jadi Mountain River tablet lebih berguna. Di lautan kesadarannya, hanya ada labu pemurnian iblis, labu pembunuh abadi, dan kilin api yang telah dibudidayakan di kuali ramuan Lao Jun. Ning Ki cukup iri dengan metode budidaya klan kilin. Budidaya mereka akan meningkat selama mereka tidur. Kekacauan harta karun tertinggi. Ki Yi tersenyum pahit. Saya tidak tahu banyak tentang harta karun tertinggi keos, tetapi ada rumor bahwa tidak ada seorang pun di dunia Shen Luo yang dapat memurnikan harta karun tertinggi keos. Benda-benda ini berasal dari reinkarnasi segudang alam. Jika ada yang dihancurkan, maka akan ada satu yang berkurang. Banyak kaisar para ahli alam belum mendapatkan harta karun tertinggi keos dan ditekan oleh mereka yang memiliki budidaya lebih rendah. Iya. Ning Ki menganggup dan menunggu beberapa saat. Melihat Ki Yi tidak mengatakan apa-apa, dia menatapnya dengan tatapan bingung. Ki Yi tersenyum. Apalagi yang ingin kamu dengar. Saya hanya tahu ini. Hanya ketika Anda memasuki alam kaisar Anda dapat mempertimbangkan harta karun tertinggi keos. Selain itu, yang lainnya hanyalah omong kosong. Meskipun kultivasi Anda meningkat dengan cepat, jangan terlalu ambisius. Lakukan selangkah demi selangkah dan letakkan fondasi yang kokoh. Hanya dengan begitu Anda akan memiliki masa depan yang lebih baik. Ning Ki tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Ki Yi. Saya akan mengingat ajaran Sekretaris Jenderal. Baiklah, kemana rencanamu selanjutnya? Ki Yi tersenyum. Sebelum memasuki domain penciptaan, Ning Ki masih memiliki jangka waktu. Ayo pergi ke Tanah Purba. Sepuluh Tanah Senluo, Tanah Purba adalah yang paling dihormati. Sayang sekali jika tidak pergi. Ning Ki tersenyum. Sejauh ini, Ki Yi sedikit terkejut. Kemudian, dia mendongat dengan ragu-ragu dan berkata dengan suara rendah, para petinggi mungkin tidak mengizinkannya. Dengan kata lain, anggota Dewan tidak cukup percaya pada Ning Ki. Hanya setelah beberapa kolaborasi yang sukses barulah mereka dapat membangun tingkat kepercayaan paling dasar. Bagaimanapun, Ning Ki tidak membutuhkan parlemen kegelapan untuk maju. Selama dia pergi ke domain penciptaan ilahi, dia akan sama dengan para kultifator dengan identitas bersih di dunia luar. Faktanya, Ning Ki bahkan tidak bisa dianggap sebagai seorang kultifator gelap karena identitasnya di domain Dewa Penciptaan Bersih. Sekretaris Jenderal, saya bukan penjahat. Saya bisa pergi kemanapun saya mau. Apakah saya memerlukan izin siapapun? Ning Ki menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan pergi. Ki Yi tertegun sejenak. Lalu, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Tidak mungkin bagi anggota Dewan untuk tidak mendengar kata-kata Ning Ki. Setidaknya beberapa anggota Dewan diam-diam memperhatikan Ning Ki. Ning Ki tiba di kediaman Koman dan Blutir. Sekitar dua jam kemudian, melihat tidak ada yang datang untuk berbicara dengannya, sudut bibir Ning Ki melengkung. Tampaknya Parlemen Kegelapan telah memberinya kebebasan yang cukup. Tidak lama kemudian, Komandan Blutir bergegas masuk ke aula. Ning Ki sudah meminum lima tekoteh. Pelayan itu berdiri di sudut, gemetar ketakutan. Melihat Komandan Blutir muncul, dia menghela nafas lega. Saudara Ning, saya telah melakukan apa yang Anda ingin saya lakukan. Komandan Blutir menatap Ning Ki dengan halus dan menyerahkan cincin semesta kepadanya. Ning Ki memindainya dengan Divine Sense-nya dan melemparkannya ke dalam tas spasialnya. Di dalam cincin semesta terdapat sumber daya budidaya yang bernilai lebih dari 30 miliar. Jika dia menjual semuanya di domain ilahi penciptaan, nilainya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Saudara Ning, hanya ini yang kumiliki. Ada harta karun alam bernilai 6 miliar batu esensi asal di dalamnya. Bawalah itu ke wilayah ilahi penciptaan dan jual untukku. Komandan Blutir mengeluarkan cincin alam semesta lainnya dan menyerahkannya kepada Ning Ki dengan ekspresi penuh harap. 3778 Ning Ki tidak ragu untuk menyetujui permintaan Komandan Blutir. Baginya, ini hanyalah sesuatu yang bisa dia lakukan sambil lalu. Jika Komandan Blutir mencapai langkah keempat di masa depan dan mencapai alam mayat hidup, posisinya di Parlemen Kegelapan juga akan meningkat. Dia bahkan mungkin menjadi sekretaris sebuah distrik besar, yang akan membantu Ning Ki. Keesokan harinya, Ning Ki meninggalkan Parlemen Kegelapan secara terbuka. Tidak ada anggota Dewan yang menghentikannya dan mengizinkannya pergi. Beberapa bulan kemudian, Ning Ki tiba di kota besar yang paling dekat dengan tanah purba melalui susunan teleportasi. Kota ini disebut, Sky Conek. Dibangun di atas gunung yang tinggi dan memang sangat dekat dengan langit. Hanya pada saat inilah perasaan bahwa Ning Ki diikuti perlahan-lahan memudar. Sepertinya ada ahli alam kaisar yang menjaga kota Sky Conek. Beberapa anggota Dewan mungkin takut ketahuan, jadi dia tidak terus mengawasiku. Bibir Ning Ki membentuk senyuman tipis. Sejak dia meninggalkan Parlemen Kegelapan, dia merasa sedang diawasi. Namun, perasaan itu sangat samar. Tidak peduli apa yang dilakukan Ning Ki, dia tidak tahu dari mana perasaan itu berasal. Ini berarti bahwa orang yang menonton setidaknya adalah seorang ahli alam kaisar. Jika itu adalah seorang kultifator alam mati, mereka tidak akan bisa melakukan ini. Selama beberapa bulan ini, Ning Ki tidak mengungkapkan kekurangan sedikitpun. Pihak lain tidak menyadari bahwa Ning Ki telah mendeteksi mata-matanya. Hanya ketika Ning Ki tiba di Heaven Conek City barulah mata-mata itu berhenti. Namun, Ning Ki tidak tahu apakah pihak lain akan terus mengikutinya. Berhenti. Untuk memasuki kota Sky Conek, kamu perlu membayar 1 juta batu asal. Tanpa kredit, tanpa tawar-menawar. Mereka yang tahu aturannya bisa masuk. Mereka yang tidak tahu, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Di gerbang kota Sky Conek, ada sekelompok tentara berseragam yang memungut biaya masuk. Ada banyak kultifator langkah kelima seperti Ning Ki. Di depan para prajurit ini, yang terkuat hanya ada di alam kelahiran kembali. Mereka dengan patuh membayar 1 juta batu asal untuk memasuki kota Sky Conek. Setelah Ning Ki membayar batu asal, seorang tentara memberinya sebuah tanda. Yang mulia hanya bisa tinggal di kota Heaven Conek selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, token ini akan hilang. Jika Anda masih di kota Heaven Conek, Anda akan didenda jika tertangkap. Saat dia berbicara, prajurit itu mengamati Ning Ki dengan matanya yang seperti elang. Lalu, dia melambaikan tangannya untuk membiarkan Ning Ki lewat. Tatapan dan sikap ini membuat Ning Ki berpikir tentang tipe orang. Seorang kultifator alam tanpa batas. Kelompok prajurit yang menjaga gerbang kota ini kemungkinan besar adalah para penggarap perbatasan tanpa batas. Kalau tidak, bahkan jika ada keberadaan kaisar yang menekan kota Heaven Conek, bagaimana para penggarap langkah keempat bisa begitu percaya diri terhadap para penggarap langkah kelima? Satu juta batu asal setiap tahunnya. Cek-cek, bersama dengan delapan kota Sky Conek lainnya, berapa banyak kekayaan yang bisa dibawa oleh sembilan kota Sky Conek ini ke Parlemen Supreme Saint setiap tahunnya? Pantas saja mereka mengatakan bahwa Parlemen Supreme Saint dipenuhi dengan banyak batu asal. Kekayaan. Itu benar. Namun, ada banyak ahli di era purba. Jika kita para kultifator tidak melakukan perjalanan ke sana, kita pasti akan menyesal. Setelah mereka memasuki kota, banyak petani yang berbisik-bisik dalam diskusi, dan mereka mengungkapkan ketidaksenangan mereka terhadap biaya masuk yang mahal sambil mengungkapkan ekspresi antisipasi. Tujuan mereka jelas sama dengan Ningki, mereka ingin pergi ke tanah purba. Di sepuluh negeri dunia luo ilahi, selain era primordial, terdapat kota penghubung surga di masing-masing dari sepuluh negeri. Ada arai teleportasi yang dipasang di sepuluh negeri, memungkinkan seseorang menuju ke era primordial. Kota penghubung surga tempat Ningki datang berada di pihak Thaili. Satu juta batu asal setara dengan seluruh kekayaan seorang penggarap biasa di Istana Abadi. Bahkan seorang penggarap alam karma akan merasakan kesulitan jika dia mengeluarkan sejumlah uang. Saya rasa hanya para penggarap di atas alam takdir yang akan bersedia pergi ke tanah purba. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Asosiasi Perdagangan Sungai Abadi sedang mencari sepuluh penggarap alam kelahiran kembali untuk menuju ke salah satu dari sepuluh alam di bawah hub ketiga, surga barat. Pertempuran di sana sengit, dan ada banyak harta karun serta peluang yang tak terhitung jumlahnya. Kami sambut semua penggarap ambisius. Asosiasi Perdagangan Jiuli sedang mencari seorang penggarap alam mati untuk menuju ke salah satu dari sepuluh alam di bawah pusat keempat, alam Langya, untuk menyelamatkan seseorang. Hadiahnya sangat besar. Ketika Ningki melewati sebuah jalan, dia tiba-tiba mendengar serangkaian teriakan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan melihat ada lusinan asosiasi perdagangan yang dibuka berdampingan, dan masing-masing dari mereka sedang merekrut. Setelah mencari beberapa saat, Ningki menyadari. Tempat-tempat yang diundang oleh asosiasi perdagangan ini adalah wilayah kecil tempat perang sepuluh ribu ras sedang berlangsung. Jelas sekali, mereka berencana mendapat untung besar dari perang. Ketika Ningki pertama kali datang ke alam Shen Luo, dia tahu bahwa perang sepuluh ribu ras telah dimulai. Namun, hanya ada sedikit pertempuran yang mempengaruhi dunia Shen Luo. Bagi para kultifator yang tidak pergi ke alam kecil itu untuk berpartisipasi dalam perang, secara tidak sadar mereka akan melupakannya. Jika dia tidak datang ke Sky Chonex City hari ini, Ningki hampir melupakannya. Saat itu, Jiang Tian Su tampaknya telah pergi ke beberapa alam kecil dan berpartisipasi dalam perang sepuluh ribu ras. Budidaya alam mayat hidupnya telah menerobos pada saat itu. Memikirkan hal ini, Ningki melambat dan berjalan menuju jalan yang penuh dengan asosiasi perdagangan. Selain asosiasi perdagangan yang mengundang orang untuk pergi ke alam kecil, banyak juga petani yang datang ke sini untuk mengeluarkan misi. Mereka secara khusus meminta asosiasi perdagangan untuk pergi ke alam kecil tertentu dan membawa kembali materi atau pil spiritual tertentu. Harganya pun tidak murah. Senior, kamu terlihat luar biasa. Apakah kamu tertarik menerima misi asosiasi perdagangan Jiuli kami untuk pergi ke alam langya untuk menyelamatkan seseorang? Jika Anda berhasil menyelamatkan orang itu, akan ada hadiah 1 miliar batu esensi asal. Ketika melewati pintu masuk sebuah asosiasi perdagangan, seorang kultifator wanita bermata besar segera berhenti di depan Ningki dan dengan antusias menariknya menuju asosiasi perdagangan. Ningki dengan tenang menghindari telapak tangan pihak lain dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak tertarik. Senior, tidak banyak asosiasi perdagangan yang bisa pergi ke alam langya. Di tempat ini, hanya ada asosiasi perdagangan Jiuli kita. Ada banyak kekayaan alam di alam langya yang tidak dimiliki oleh alam Senluo. Senior bisa menyelamatkan seseorang dan mendapatkan banyak uang. Mengapa tidak? Kultifator wanita tidak menyerah dan masih dengan antusias memblokir di depan Ningki. Melihat ini, mata Ningki bergerak sedikit. Menurut apa yang dikatakan pihak lain, sepertinya ada syarat tertentu untuk pergi ke alam kecil itu, seperti pergi ke alam dewa penciptaan. Maka asosiasi perdagangan di sini masing-masing harus mengendalikan satu atau lebih jalur ke wilayah kecil. Kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, di benua Thaili, sekte biasa sepertinya hanya mengontrol satu atau dua bagian. Paviliun Bintang Kuno punya satu, dan Parlemen Kegelapan juga punya satu. Mengenai apakah ada bagian kedua, Ningki tidak tahu. Fakta bahwa asosiasi perdagangan ini dapat mengontrol jalur masuk ke wilayah kecil berarti bahwa fondasi mereka tidaklah dangkal. Kemungkinan besar mereka semua berasal dari negeri abadi. Namun, dibandingkan dengan Ningki, asosiasi perdagangan ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Mereka mengendalikan jalan menuju alam kecil, sementara Ningki mengendalikan jalan menuju alam dewa penciptaan. Tidak ada perbandingan. Bahkan jika itu adalah alam kecil, dengan sistem ini, Ningki bisa pergi ke dunia manapun. Yang perlu dia lakukan hanyalah membayar sejumlah kecil origin essence stone. Melihat bahwa Ningki benar-benar tidak tertarik, kultifator wanita itu dengan malu-malu kembali. Kemudian, beberapa petani laki-laki datang mengganggunya. Ketika Ningki menunjukkan ekspresi tidak sabar, salah satu kultifator laki-laki berjalan kembali sambil mengutuk dengan suara rendah, tercelah. 3.779 Apakah tamu? Ningki berbalik dan melihat ke arah kultifator pria yang baru berada pada tahap awal keadaan kelahiran kembali. Dia sedikit mengernyit. Bahkan jika sebagian besar kultifator di Heaven Conex City berasal dari tanah primordial, kultifator laki-laki adalah salah satunya. Seorang kultifator kelahiran kembali tahap awal berani menghina kultifator langkah kelima. Apakah dia lelah hidup? Saya tidak mengatakan apa-apa. Ada apa, senior? Kultifator laki-laki menoleh untuk melihat Ningki dengan senyum polos di wajahnya. Namun, arogansi di matanya tidaklah palsu. Ketika pandangannya tertuju pada tanda di pinggang Ningki, itu dipenuhi dengan rasa jijik. Token ini diperlukan oleh kelompok penggarap di gerbang kota. Mereka yang tidak memakai token tersebut akan dianggap sebagai bandit yang menyelinap ke kota Heaven Conex dan menangkapnya. He he. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia terbiasa dengan orang-orang dari kota besar yang meremehkan orang-orang dari kota kecil. Kembali ke dunia abadi, para penggarap dari domain abadi Langia sangatlah arogan. Itu seperti bagaimana beberapa sekte kelas satu memandang rendah sekte kelas dua. Namun, tidak peduli seberapa besar sekte kelas satu memandang rendah sekte kelas dua, seorang kultifator tingkat rendah tidak akan berani menghina kultifator tingkat tinggi, kecuali otak pembentuknya digoreng. Kultifator laki-laki di depannya jelas tidak demam. Kalau begitu, hanya ada satu alasan baginya untuk begitu berani, kesombongan dari tanah purba. Sayangnya, kesombongan bukanlah energi spiritual atau kekuatan abadi. Kekuatan abadi tidak meningkatkan budidaya seseorang atau mempengaruhi kekuatan tempur seseorang. Orang-orang dari Asosiasi Perdagangan Naga Utara selalu mempunyai mulut kotor. Mereka bahkan tidak memberikan muka kepada kultifator tingkat kelima. Cepat atau lambat, sesuatu akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Mungkinkah senior langkah kelima ini Fenconek City. Selain itu, Asosiasi Perdagangan Naga Utara memiliki pakar alam kaisar. Bahkan cabang di sini memiliki tetua tahap imperisable tahap awal. Mengapa mereka takut pada orang kampung? Itu benar. Mari kita mendekat dan melihat. Jika Zhao Chen benar-benar dikalahkan, kita harus keluar dan membantu. Bagaimanapun, kita berada di jalan yang sama untuk menarik bisnis. Banyak anggota staff dari berbagai kamar dagang saling berbisik. Banyak juga orang yang ingin menonton pertunjukan tersebut. Mereka mengepung Ningqi dan memperlihatkan senyuman aneh yang sangat menjengkelkan. Kamu adalah Zhao Chen dari Asosiasi Perdagangan Naga Utara. Ningqi memandang kultifator laki-laki itu dengan acuh-ta'acuh. Zhao Chen tersenyum dan mengangguk. Ya, senior, ada apa? Senior, apakah Anda tertarik dengan lamaran saya? Jika Anda tertarik, mengapa Anda tidak ikut saya ke toko? Saya akan menjelaskannya kepada Anda secara detail. Orang dengan mulut buruk biasanya meninggal lebih cepat. Ningqi berkata dengan ringan. Sudut mulut Zhao Chen terangkat. Senior, apakah kamu mengancamku di depan umum? Duel pribadi tidak diperbolehkan di Heaven Conek City. Tampaknya senior masih baru di sini dan tidak memahami aturan di sini. Apa yang kalian lakukan di sini? Tiba-tiba, sekelompok petani berjalan mendekat. Orang yang memimpin memancarkan jejak aura alam mati. Tingkat kultifasinya mirip dengan kepala murid pavilion bintang kuno, dan dia tampaknya tidak terlalu tua. Dia tampak seperti penggarap alam tanpa batas dari majelis suci, dan ada jejak kesombongan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Semua orang buru-buru berpisah dan menatap orang ini dengan sedikit rasa hormat di mata mereka. Bahkan Zhao Chen pun tidak terkecuali. Dia memandang ke pihak lain dengan ekspresi sedikit tersanjung. Senior Han, aku punya kesalahpahaman dengan pendatang baru ini. Senior sepertinya berencana memberiku pelajaran. Han Wei memandang Ningki. Setelah merasakan aura sempiternal Ningki, ekspresinya meredah, tapi dia tidak tersenyum sama sekali. Dia menangkupkan tangannya seolah itu adalah hal rutin. Tuan, duel pribadi tidak diperbolehkan di Heaven Conek City. Senior, Senior Han sudah memberitahumu peraturannya. Kamu harusnya mengerti, kan? Jika tidak ada yang lain, saya akan kembali bekerja. Zhao Chen tersenyum pada Ningki. Duel pribadi tidak diperbolehkan. Ningki tersenyum dan melihat sekeliling. Dia kemudian memandang Han Wei. Jika saya membuka asosiasi perdagangan di sini dan mempekerjakan orang untuk melakukan beberapa tugas, seperti membunuh seseorang, apakah itu sesuai dengan aturan? Ini, tidak menjadi masalah. Han Wei tertegun sejenak dan kemudian berkata dengan ragu. Hanya Heaven Conek City yang tidak mengizinkan duel pribadi, tetapi masih banyak orang yang menyewa pembunuh dalam kegelapan. Banyak asosiasi perdagangan di jalan ini yang melakukan bisnis semacam ini. Semuanya, saya adalah tetua dari kamar dagang Racing Dragon. Meskipun saya belum menyewa tempat, saya berencana untuk mengeluarkan tugas sekarang. Ningki mengeluarkan token naga meningkat sambil tersenyum. Sepuluh aura Kaisar Rilem yang saling terkait di atasnya membuat semua penggarap di sekitarnya membeku di tempat. Tatapan Kaget tertuju pada Ningki. Banyak pembudidaya langkah kelima keluar dari berbagai asosiasi perdagangan dan saling memandang dengan kaget dan ragu. Kamar dagang naga yang sedang bangkit. Saya belum pernah mendengarnya, tetapi token ini memiliki setidaknya 10 jejak Kaisar. Sebuah asosiasi perdagangan dengan 10 Kaisar sebagai pendukungnya adalah kekuatan super kelas 1 bahkan di Tanah Purba. Ini sebanding dengan sekte tingkat dewa. Ini mungkin hasil karya beberapa sekte kelas 1. Mari kita cari informasi darinya nanti dan cari tahu latar belakangnya. Para pembudidaya langkah kelima di berbagai asosiasi perdagangan berpikir sendiri. Pada saat yang sama, wajah Zhao Chen berubah sangat jelek ketika dia melihat Ningki mengeluarkan token naga meningkat. Seolah-olah seseorang tiba-tiba memberinya makan seteguk kotoran anjing. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Tugas apa yang senior rencanakan untuk diberikan? Seorang kultifator alam abadi bertanya pada Ningki. Bahkan seorang penggarap alam abadi harus menyebut seorang penggarap alam abadi sebagai senior. Bisa dibayangkan betapa berani dan pantang menyerahnya tindakan Zhao Chen. Tugasnya sederhana. Ningki menyimpan token naga meningkat dan menatap Zhao Chen dengan acuh-ta'acuh. Saya ingin kepalanya dalam tiga hari dengan tiga miliar batu asal. Terkesiap. Seseorang menarik napas dingin. Tiga miliar batu asal. Hanya kepala dari kultifator alam kelahiran kembali tahap awal. Bukankah ini memberikan uang? Tatapan serakah yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Zhao Chen dalam hitungan detik. Orang-orang yang bermaksud membantu Zhao Chen mengecilkan leher mereka dan memandang Ningki dengan ngeri. Tidak ada yang menyangka bahwa Ningki akan menggunakan metode seperti itu untuk membalas dendam pada junior di alam kelahiran kembali. Hanya karena hinaan verbal, dia menghabiskan tiga miliar batu asal untuk melampiaskan amarahnya. Banyak orang tiba-tiba merasakan hawa dingin di hati mereka. Apa latar belakang kamar dagang Rising Dragon? Bagaimana bisa negara ini memiliki sumber keuangan yang begitu mengerikan? Dalam sekejap, banyak penggarap langkah kelima di kamar dagang sedang mempertimbangkan bagaimana kehadiran kamar dagang naga terbit di sini akan mempengaruhi bisnis mereka. Hanya para penggarap langkah kelima kamar dagang naga utara yang tercengang. Kemudian, mereka memandang Zhao Chen dengan ekspresi jelek. Senior Han, dia melanggar aturan kota Sky Chonek. Zhao Chen buru-buru menatap Han Wei. Kesombongan di matanya telah hilang, hanya menyisakan kepanikan. Dia tidak melakukan apapun, jadi itu bukan pelanggaran. Han Wei mengalihkan pandangannya dari leher Zhao Chen dan menatap Ningki dalam-dalam. Kemudian, dia berbalik dan pergi bersama bawahannya. Bahkan dia menginginkan tiga miliar itu. Zhao Chen melihat sesuatu di mata Han Wei dan hampir kencing di celana. Dia segera menoleh untuk melihat kamar dagang naga utara dan kebetulan melihat kultifator langkah kelimanya. Dia mencari bantuan. 3780. Awalnya, Ningki tidak berniat tinggal lama di kota Heaven Chonek. Namun, setelah melihat jalan yang dipenuhi asosiasi pedagang, sedikit rasa ingin tahu muncul di hatinya. Dia tidak menyangka akan ada seorang kultifator alam samsara yang menyinggung atasannya. Sekarang, dia merasa bukanlah ide yang buruk untuk membuka asosiasi pedagang di Heaven Chonek City. Dia bisa mempekerjakan orang untuk membeli ramuan spiritual yang berharga di dunia Senluo. Selama jumlahnya tidak terlalu besar, tanah primordial tidak akan menyadarinya. Menurut apa yang dia ketahui, ada banyak sekte kuno di tanah purba yang mengendalikan jalan menuju alam ilahi penciptaan. Siapa yang tahu latar belakang sebenarnya dari Rising Dragon Merchant Association? Memikirkan hal ini, Ningki tersenyum ke arah kerumunan. Ingat, siapapun yang tertarik Setelah tiga hari, saya akan membatalkan masalah ini. Setelah mengatakan ini, Ningki mengabaikan wajah pucat Zhao Chen dan berbalik untuk pergi. Saat berikutnya, sebuah suara terdengar. Rekan Daois, harap tunggu. Seorang kultifator yang memancarkan aura alam sempiternal perlahan keluar dari pintu masuk asosiasi pedagang Naga Utara. Dia berdiri di samping Zhao Chen dan tersenyum pada Ningki. Melihat ini, hati Zhao Chen langsung tenang. Namun, pada saat ini, bahkan dengan hadirnya alam abadi, dia tidak berani memprovokasi Ningki lagi. Sebelumnya, dia mengira Ningki hanyalah orang udik. Oleh karena itu, dengan dukungan dari asosiasi pedagang Naga Utara, meskipun Zhao Chen menyebut Ningki sebagai senior, dia tidak menganggap serius Ningki. Namun, sekarang berbeda. Aura dari token Ningki jauh lebih menakutkan daripada token asosiasi pedagang Naga Utara mereka. Menghadapi manajer dari asosiasi pedagang besar yang berencana mendirikan benteng di kota Heaven Conek, kepercayaan diri Zhao Chen langsung menghilang. Selain itu, selain tanah purba, hanya ada sedikit ahli alam kaisar di alam lain. Karena token Naga meningkat memiliki aura 10 ahli alam kaisar, itu berarti pendukung Ningki kemungkinan besar berasal dari tanah primordial. Dalam hal ini, tidak peduli dari mana Ningki berasal, dia bukan lagi seseorang yang dapat disinggung oleh seorang penggarap alam samsara biasa dari tanah primordial. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ningki memandang kultifator alam sempiternal dengan acuh-ta'acuh. Kultifator alam sempiternal tampak berusia lima puluhan, sama seperti dia, seorang kultifator tahap utama alam sempiternal. Namun, bagi Ningki, dia bahkan bisa melakukan perlawanan terhadap seorang kultifator penyempurnaan alam sempiternal, apalagi seorang kultifator tahap utama alam sempiternal. Mungkin karena merasakan sikap buruk Ningki, pakar alam sempiternal dari Asosiasi Pedagang Naga Utara sedikit mengernyit dan berkata dengan suara dingin, Saya Li Tai, Wakil Pemimpin Persatuan Asosiasi Pedagang Naga Utara yang ditempatkan di kota Thaili Heaven Conek. Zao Chen adalah anak yang keras kepala. Jika dia telah menyinggung perasaanmu, mohon maafkan dia sekali ini karena kita berasal dari garis keturunan yang sama. Garis keturunan yang sama, apakah dia junior sekte Anda? Ningki tersenyum. Li Tai mengangguk. Mengingat keduanya adalah kultifator alam sempiternal, dan pihak lainnya adalah kultifator tahap utama alam samsara, pihak lain biasanya akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Lagipula, tidak ada dendam yang mendalam di antara mereka. Oleh karena itu, Li Tai sudah mengambil keputusan ketika Ningki bertanya. Maka itu bisa dianggap sebagai kurangnya disiplinmu, membiarkan muridmu membuat masalah di luar. Karena dia yang salah, dia harus dihukum. Keputusanku tidak bisa dibatalkan. Jika kamu keberatan, kenapa tidak kamu meminta seseorang untuk memimpin masalah ini dan kita bisa bertengkar? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia mengatakan itu, mata semua orang bersinar karena terkejut. Mereka memandang Ningki dengan ketakutan. Hanya karena masalah sekecil itu, pihak lain sebenarnya ingin bertarung dengan seorang kultifator dari alam yang sama. Dia orang gila. Asosiasi pedagang naga yang bangkit benar-benar sombong. Aku ingin tahu bagian dunia kecil manakah yang mereka miliki. Saya pikir kemungkinan besar dunia kecil berada di bawah pusat-pusat. Jalan menuju tempat-tempat itu berada di tangan sekte-sekte besar. Karena asosiasi pedagang naga bangkit memiliki sepuluh pakar alam kaisar sebagai pendukung mereka, ada kemungkinan besar bahwa sekte-besar sekte ada di belakang mereka. Bisikan kerumunan terdengar di telinga Litai. Ekspresinya berubah lagi dan lagi saat dia menatap Ningki, Tuan, apakah Anda benar-benar tidak akan memberi saya wajah apapun? Wajah Zhao Chen memucat. Dia tidak menyangka Ningki akan begitu pantang menyerah. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan berani memprovokasi Ningki. Sayangnya, penyesalan sudah terlambat. Dia hanya bisa berharap Litai bisa menahan tekanan dan mempertahankan hidupnya selama tiga hari ke depan. Aku tidak akan keluar selama tiga hari ke depan. Aku akan bersembunyi di asosiasi pedagang naga utara dan melihat siapa yang bisa membunuhku. Memikirkan hal ini, hati Zhao Chen sedikit tenang. Wajahmu tidak berharga. Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Melirik ke arah papan nama asosiasi pedagang naga utara, matanya bersinar dengan rasa jijik yang tepat. Lalu, dia berbalik dan pergi. Litai sangat marah sehingga dia malah tertawa, asosiasi pedagang naga yang bangkit yang hebat. Saya ingin melihat bagaimana Anda dapat menempatkan kepala Zhao Chen di bawah mata saya. Batas waktu tiga hari telah diubah. Selama kamu bisa mengambil kepala Zhao Chen, tidak peduli berapa lama, kamu bisa datang kepadaku untuk mengumpulkan tiga miliar batu asal. Suara Ningki terdengar dari jauh. Tidak ada tenggat waktu. Itu hebat. Mata semua orang berbinar. Ekspresi Litai dan Zhao Chen berubah pada saat bersamaan. Kaki Zhao Chen menjadi lunak dan dia hampir berlutut di tanah. Dia memandang Litai seolah-olah dia telah kehilangan orang tuanya. Paman bela diri, kamu harus menyelamatkanku. Jangan khawatir, siapapun yang berani membunuhmu akan menjadi musuh asosiasi pedagang naga utara dan aku. Litai berkata dengan dingin dan menatap kerumunan. Banyak orang menundukkan kepala karena merasa bersalah. Beberapa penggarap alam mati menghitung keuntungan dan kerugian, menggelengkan kepala dan pergi. Karena tiga miliar batu asal, tidak ada gunanya menyinggung asosiasi pedagang naga utara, Litai, dan Sekte di belakang Litai. Namun, meskipun para penggarap alam mati memiliki kekhawatiran seperti itu, para penggarap alam kelahiran kembali tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Menurut pendapat mereka, risiko dan manfaat hidup berdampingan. Jika mereka dapat memperoleh tiga miliar batu asal, apakah mereka masih kekurangan sumber daya budidaya? Ini setara dengan seluruh kekayaan tiga penggarap alam kelahiran kembali. Beberapa penggarap alam kelahiran kembali bahkan tidak dapat mengeluarkan satu atau dua ratus juta batu asal. Ikuti aku kembali ke asosiasi pedagang. Selama beberapa hari ke depan, jangan keluar. Litai dengan dingin mendengus dan berbalik untuk pergi. Dia sedikit kesal di dalam hatinya. Ningki mengatakan tidak ada tenggat waktu, itu berarti memang tidak ada tenggat waktu. Apakah dia akan melindungi Zhao Chen selamanya? Penggarap alam abadi akan mengasingkan diri setidaknya selama sepuluh tahun, dan paling lama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Bagaimana mereka bisa melindungi juniornya selamanya? Oleh karena itu, Litai merasa perlu meminta Wakil Presiden Pertama Asosiasi Pedagang Naga Utara untuk melapor. Saya tidak percaya bahwa Anda tidak akan berhadapan dengan seorang penggarap alam mati. Litai dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, asosiasi pedagang lain dibuka di jalan yang sama, dan papan nama asosiasi pedagang itu sama dengan tulisan di token Naga Bangkit yang diberikan kepada Ningki oleh Parlemen Kegelapan. Di seberang asosiasi pedagang naga yang bangkit adalah Asosiasi Pedagang Naga Utara. Penggarap yang lewat melihat ke kedua sisi dengan ekspresi aneh. Presiden, orang-orang dari Asosiasi Pedagang Naga Utara telah menatap kita. Apakah kita baik-baik saja? Seorang kultifator alam kelahiran kembali mengalihkan pandangannya dan menatap Ningki dengan ketakutan dalam suaranya. Terima kasih telah menonton!